...sengketa hasil nanti sidang putusan sengketa Pilpres dan mudah-mudahan hasilnya bisa kondusif karena kan kita sempat mendengar bahwa berita ada sedikit ada bentrok masa dengan para aparten mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai nanti hasil putusannya dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, informasi kali ini datang dari band The Massive yang baru saja merilis album terbaru mereka. Oke, apa saja yang mereka sungguhkan pada album terbarunya ini? Setelah merilis album ketiganya pada tahun 2012 lalu, grup band asal Jakarta The Massive kembali mengeluarkan karyanya dengan merilis album keempat berjudul Hidup Lebih Indah. Bertempat di salah satu gerai makanan di Jakarta Pusat, kemarin Rian dan kawan-kawan sukses menggelar acara launching album terbaru mereka. Lumayan, jaraknya lumayan lama ya dari album sebelumnya karena ini bisa dibilang dua tahun lebih setelah album ketiga kita baru merilis album keempat di hari ini gitu. Tapi Alhamdulillah, responnya juga udah bagus dan memang kebetulan juga kita sudah merilis single terlebih dahulu sebelumnya. Ada lagu Salah Paham, terus lagu Esokan Bahagia yang memang kita dedikasikan untuk korban bencana alam, featuring Ariel, Giring, dan Momo. Dan viewersnya juga udah hampir 2 juta di Youtube. Terus di bulan 6 tahun kemudian kita merilis lagu Cahaya Hati. Jadi rencana nanti setelah ini kita akan merilis lagu baru lagi judulnya Batu. Ya sebenarnya dilihat dari judul albumnya memang kita pengen memberikan energi yang baik buat pendengarnya. Ini memang album ini sangat bisa dibilang spesial banget dan secara musik juga beda banget karena di album ini kita diproduceri oleh orang yang berbeda, diproducerin sama Mas Denny Casmala. Jadi secara musik memang di album ini lebih mateng, lebih upgrade ya. Di album ini memang sekitar 70% liriknya lirik yang positif gitu. Lirik yang cintanya tuh yang positif. Di album ini ada 9 lagu baru dan 3 lagu lama. Jadi lagu lamanya itu ada Cinta Ini Muluku, Rindu Selamat Mati, Sama Jangan Menyerah. Ya kalau di 9 lagu baru yang ada di album terbaru The Massive memang masih banyak rian yang bikin lirik dan lagunya gitu. Tapi ada 2 lagu yang aku juga ikut bantu. Aku lagu Salah Paham dan Simpati Padamu itu aku juga bantu bikin lagunya. Tidak hanya merilis CD, namun grup band yang pada Maret lalu telah berusia 11 tahun ini juga merilis piringan hitam atau vinyl. Salah satunya ini, ini sebuah terobosan sih buat The Massive khususnya karena pertama kali juga kita merilis format ini. Terus bahkan tadi aku bilang ke Rama, gila ya gak nyangka ya kita punya vinyl The Massive gitu. Vinylnya sendiri kita buat di Eropa, jadi emang shippingnya lumayan lama. Itu udah pembuatannya sendiri sudah dari bulan Juli ya. Bulan Juli sudah kita kirim datanya ke Jerman, terus sudah sampai di Jakarta. Jadi sekarang lagi proses packaging, jadi mungkin nanti awal September kita baru akan bisa rilis vinylnya. Tapi emang di album keempat ini The Massive spesial banget sih. Kenapa spesial? Karena ini pertama kalinya di album covernya itu ada mukanya para personal The Massive. Emang sebenarnya muka siapa? Muka mereka juga, tapi coba si liwat. Mungkin hidupnya lebih indah sekarang. Harus dong, hidupnya harus lebih indah ya. Iya. Wahpl, mid F disks. Tidakooo, yang baru lagi estim.